Halo ko friends, disini ada soal yaitu pada gambar di samping, drum berisi minyak dengan ukurannya 1 per 7 minyaknya dipakai berapa liter sisa minyak dalam drum tersebut yang digunakan adalah 2 2 per 7 maka untuk mengetahui isi minyak dengan ukurannya berarti kita cari volume dari drum tersebut nah, berarti kita cari volume tabung kita harus mengetahui rumus dari volume tabung terlebih dahulu nah, rumus volume tabungnya adalah pi kali r kuadrat dikali t sekarang kita ketahui terlebih dahulu volume tabung atau isinya isi yang dapat ditampung oleh drum tersebut adalah yaitu pi nya kita gunakan 2 2 per 7 dikali r kuadrat berarti r dikali r yaitu 2,8 desimeter dikali 2,8 desimeter dikali tinggi tabungnya adalah 10 desimeter nah, 2,8 dibagi 7 adalah 0,4 maka volume tabungnya adalah 22 dikali 0,4 dikali 2,8 dikali 10 nah, sekarang kita kalikan 22 dikali dengan 0,4 yaitu 4 x 2,8 4 x 2,8 0 x 2,0 0 x 2,0 lalu kita jumlahkan 8-nya pindahkan ke bawah 8 tambah 0,8 0-nya pindahkan ke bawah nah, karena disini 0,4 memiliki 1 angka di belakang koma maka hasilnya juga memiliki 1 angka di belakang koma nah, disini kita ketahui jika ada angka 0 di depan koma atau di belakang koma tidak ditulis juga tidak apa-apa maka 22 x 0,4 adalah 8,8 dikali 2,8 x 10 karena kita kalikan 10 0-nya ada 1 berarti komanya mundur 1 ke belakang maka menjadi 28 28 x 1 28 maka sekarang kita kalikan 28 x 8,8 nah, 28 x 8,8 karena 8,8 memiliki 1 angka di belakang koma hasilnya juga memiliki 1 angka di belakang koma jadi, 8,8 x 28 adalah 246,4 jadi, volumenya adalah 246,4 desimeter kubik nah, untuk mengetahui minyak yang dipakai secara-nya adalah minyak yang dipakai berarti karena minyak yang dipakainya hanya 1 per 7 bagian berarti 1 per 7 dikali dengan volume tabung ini untuk minyak yang dipakai maka disini 1 per 7 dikali volume tabungnya 246,4 desimeter kubik maka 246,4 dibagi 7 adalah yuk kita hitung bersama, ko, friends 246,4 dibagi 7 2 tidak bisa dibagi 7 maka 24 24 bagi 7 adalah 3 3 x 7,21 lalu kita kurangi 4 kurang 1,3 2 kurang 2 habis 3 tidak bisa dibagi 7 turunkan 6 36 bagi 7 adalah 5 5 x 7 adalah 35 lalu kita kurangi nah, 36 kurang 35 adalah 1 1 tidak bisa dibagi 7 maka turunkan 4 disini nah, karena ada koma maka kita turunkan juga komanya 1,4 bagi 7 adalah 0,2 maka, karena angka 0 di depan koma jika sebelumnya sudah ada bilangan tidak perlu ditulis juga tidak apa maka disini 35,2 0,2 x 7 adalah 1,4 maka kita ketahui minyak yang dipakai adalah 35,2 desimeter kubik nah, ko, friends sebelumnya kita ketahui bahwa desimeter kubik itu sama dengan liter nah, sekarang kita ketahui berarti volume tabungnya 246,4 liter lalu minyak yang dipakainya 35,2 liter atau desimeter kubik nah, untuk mencari sisa minyaknya yaitu volume tabung 246,4 liter kita tulisnya disini dikurang minyak yang dipakai 35,2 liter maka, sekarang kita kurangi nah, jadi 246,4 dikurang 35,2 adalah 211,2 jadi, sisa minyaknya adalah 211,2 liter nah, ko, friends soal ini sudah selesai sampai jumpa di soal selanjutnya sampai jumpa di soal selanjutnya seharusnya